Halo, selamat datang di channel kami, Dihoso Formid. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya. Oke, kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Oke, sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, Hoso Formid. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami selanjutnya, oke? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, mari kita mulai. Untuk topiknya, kita akan membahas tentang seseorang yang merasa memiliki koneksi yang kuat dengan dirimu ya. Oke, disini di kartu pertama ada King of Pentacles ya. Disini kamu adalah seseorang yang sangat dicintai dan diinginkan oleh seseorang. Dia adalah seseorang yang mandiri dan pekerja keras. Dia adalah seseorang yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam kehidupannya ya. Terus, orangnya itu sangat sensitif dan punya kepekaan yang kuat ya terhadap sekitar. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada Two of Cups. Di sini sepertinya dia merasakan koneksi yang kuat dengan dirimu ya. Sejak pertama kalian bertemu ya. Dia merasa ada sesuatu yang spesial dan istimewa di antara kalian berdua ini. Dia merasa ada getaran-getaran atau frekuensi yang sama antara hati dan pikiran kalian berdua. Terus, dia merasa jika kalian berdua adalah jiwa kembar atau soulmate ya. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada Ten of Cups ya. Sepertinya dia ingin memiliki masa depan bersama kamu dan menjalin hubungan yang serius dengan dirimu ya. Dia tidak mau bermain-main ataupun membuang-buang waktu dengan orang lain juga. Sepertinya dia hanya mau fokus pada kamu dan hubungan kalian berdua ini. Ya, dia pun ingin membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia bersama kamu. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Six of Pentacles. Meskipun ada perbedaan usia, hal itu tidak menjadi masalah bagi dirinya ya. Terus, dia tidak peduli dengan angka atau penilaian orang lain ya. Dia hanya peduli dengan perasaan dan kebahagiaan kalian berdua. Dia ingin memberi dan menerima cinta secara seimbang dan adil ya. Dia pun akan mencoba memberikan apapun kepada kamu ya. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada Ace of Swords ya. Mungkin pada awalnya kamu skeptis terhadap dia ya. Tapi, sepertinya dia berhasil meyakinkan kamu bahwa dia serius dan tulus kepada kamu. Dia bisa membuktikan dengan kata-kata dan tindakannya bahwa dia sangat mencintai kamu dengan sepenuh hati. Dia membuat kamu percaya dan yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kamu. Terus, dia pun bisa membuat kamu melihat kebenaran dan kejelasan dalam hubungan ini ya. Oke, untuk kartu selanjutnya. Di sini ada Queen of Cups ya. Dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik untuk kamu dan memberikanmu cinta, perhatian, dan kasih sayang. Dia ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan kamu sebagai pasangannya tentunya ya. Dia ingin memberimu keamanan dan kenyamanan sebagai teman hidup dan sebagai pasangan ya. Dia ingin menunjukkan penghargaan dan pengertian terhadap dirimu. Terus, dia pun akan mencoba memberikan segalanya kepada kamu juga. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada Knight of Wands ya. Di sini dia ingin dekat dengan kamu dan akan menunjukkan keseriusannya dalam hubungannya terhadap kamu. Terus, dia pun ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama kamu. Dia ingin mengenal kamu lebih dalam lagi tentang dirimu, keluargamu, teman-temanmu, hobimu, cita-citamu, dan lain-lain ya. Dia ingin berbagi pengalaman dan petualangan bersama kamu di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Nine of Cups ya. Sepertinya dia sangat terkagum-kagum dengan persona kamu, baik itu secara fisik maupun karakter. Dia merasa kamu adalah orang yang cantik atau tampan, pintar, lucu, baik hati, setia, dan lain-lain. Dia merasa kamu adalah orang yang sempurna untuk dirinya ya. Dia pun terlihat merasa puas dan bersyukur telah memiliki kamu di sampingnya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Three of Cups. Sepertinya dia sudah merasa nyaman ya dengan kehadiran dirimu dan ingin membangun kehidupan yang saling memberi dan saling mendukung satu sama lain. Dia merasa kalian berdua saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Dia pun merasa bahwa kalian berdua bisa saling mengerti dan bisa saling menghargai satu sama lain. Dia merasa kalian berdua saling menyenangkan dan bisa membahagiakan satu sama lainnya ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Age of Wands ya. Di sini, api cintanya yang dia miliki untukmu tidak akan pernah padam di hatinya yang paling dalam. Cinta yang dia miliki untuk kamu adalah cinta sejati yang langka dan berharga. Terus, cinta yang dia miliki untuk kamu adalah cinta yang tulus yang tak bisa tergantikan oleh siapapun. Cinta yang dia miliki untuk kamu adalah cinta yang sejati yang akan terus berkorbar dan bersemi ya. Oke, jadi kesimpulan dari readingan kali ini adalah Kamu adalah orang yang sangat berarti dan berpengaruh bagi seseorang. Terus, kamu juga harus bisa menghargai dan menghormati perasaan dan niatnya ini. Kamu harus bisa membuka hati dan pikiran kamu untuk menerima ataupun menolak cintanya. Kamu harus bersiap-siap dan berani untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri ya. Pilihan tetap ada pada dirimu. Apapun pilihannya, itu tergantung kamu. Oke, energi ini ditunjukkan untuk Libra, Cancer, Gemini, Leo, Scorpio, dan Pisces. Oke, itulah hasil dari general reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, Host Over Meat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax